Perkenalkan nama saya Vanessa Cirstia Jejanan dengan NIM 22M10099 Perkenalkan nama saya Frederica Faustin Gabriel dengan NIM 22M0124 Perkenalkan nama aku Jessica, NIM 22M10072 Untuk membuat tugas UTS Public Speaking, kami membuat podcast Podcast kami akan bertemakan dengan Joyful Learning Dengan narasumber kami, Bapak Gio dan teman kami, Lia dari Prodimo Hukum Selamat pagi, Pak Gio. Selamat pagi, Lia. Selamat pagi. Ini apa kabarnya kalian hari ini? Baik. Saya kurang sehat. Kurang sehat. Gibi? Baik. Baik, mantap. Dia sendiri baik dong. Oke, oke, oke. Oke, ini Pak Gio habis selesai kelas atau hari ini gak ngajar ya? Iya, habis selesai kelas. Nanti ngajar lagi. Oke, oke, oke. Kalau dia sendiri, saya hari ini kelasnya jam 1. Oh, jam 1. Masih lama ya? Kita curik dulu ya untuk ngobrol-ngobrol ya. Boleh, boleh, boleh. Oke. Oke, Pak. Bapak kan katanya tadi perasanya baik. Berarti Joyful dong. Amin. Joyful setiap saat. Betul. Kan tema kita tahun ini kan Joyful ya, Pak. Emang tuh kalau Joyful tuh maksudnya tuh gimana ya, Pak? Nah, sepenangkapan saya Joyful itu mengajak mahasiswa untuk ya gembira. Banyak cara untuk menjadi gembira. Tapi ketika dilaksanakan di perkuliahan, kurang lebih dosen dan mahasiswa itu dapat membuat kelas atau menghadirkan suasana kelas yang gembira. Nah, mungkin nanti sama ya kalau gembira itu akan membuat materi yang diajarkan, yang kita pelajari itu lebih ya masuklah dapat dimengerti. Ibarat melakukan hobi, ketika kita melakukan hobi dengan riang gembira, maka kita akan semakin suka dengan hobi tersebut. Kurang lebih baik. Baik banget sih. Oke, hobi kalian apa ini? Hobi kamu apa? Aku sendiri dance ya. Oh, oke. Itu joget-joget ya. Kalo Gaby Sudi? Masker. Oh, masker. Tenggelepar, nanti aku udah kasih bola ya. Bisa-bisa ya. Kebetulan. Kalo dia sendiri? Aku juga sama kayak Tia dance. Oke. Kalo Pak Gio, apakah hobinya mengajar gitu, Pak? Dipaksa untuk hobinya itu. Gak ada. Iya. Kalo dia sendiri, kalo misalkan biar dalam Joyful itu gimana Tia? Selalu dalam keadaan Joyful. Ya. Aku kalo di dalam kelas ya, kalo dosen ngomong aku juga harus berusaha untuk membangkitkan semangat dalam diriku gitu. Jadi, saat dosen ngomong itu materi yang aku serap juga dapat. Terus aku bisa nanya balik gitu. Iya. Joyful udah itu terima pelajarannya juga tetap masuk. Iya. Oke gitu ya. Bener. Bener. Ada yang mau ditanya? Gebi kurang kali nih kayaknya dari tadi kayak kepo mau nanya sesuatu gitu ya. Tapi kalo dalam pembelajaran terus kayak ada permasalah sama si Pak Calam atasnya? Permasalahnya misalnya apa? Misalnya? Nakali. Gegebi. Cotanga. Ya kalo nakalnya. Nakalnya anak muda tuh ya pasti nakal ya. Saya dulu juga nakal kok. Jadi ya sejauh itu tidak destruktif tapi konstruktif. Nakal konstruktif itu gimana ya? Misalnya ada temen presentasi. Presentasinya lucu. Bukan nakal juga sih. Tapi membuat kelas heboh ribut. Karena dia pinter stand up comedy. Atau pinter memparodikan gaya saya ketika ngajar. Jadi nakal-nakal lucu ya. Jadi ya. Bener bener bener. Tapi kalo ada masalah misalnya masalah hantu gitu. Saya cenderung untuk. Ya saya tidak tahu kehidupan teman-teman di luar sana seperti apa. Mungkin ada yang bekerja atau yang gimana. Tapi. Nantuk di kelas gak apa-apa. Tapi nanti waktu ujian. Senulah pertanggung jawaban teman-teman. Terhadap nilai. Terhadap kualitas diri. Dan segala macamnya. Wah. Ini kayaknya gini kita buat tanya dulu kamu ya. Kayak gitu ya di kelas ya. Enggak. Bukan aku. Kalo kamu kalo lagi jenuh belajar gitu. Gimana caranya gitu? Aku jenuh mungkin di pelajaran tertentu aja sih. Belajaran. Yang gurunya kalo ngajar monoton gitu. Tapi aku berusaha buat gak apa. Gak. Junuh itu tidak. Berefek? Iya. Tidak berefek sama aku gitu. Gitu. Jadi selama guru ngomong. Aku usahain kan. Seperti tadi ya. Itu kan. Belajarnya untuk persiapan juga. Buat ujian. Betul. 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 Gitu. Wah. Gila. Dia berapa kali ini kayaknya? Dia dia kayak. Dia dia kayak. Aduh aku mau nanya sesuatu gitu nih. Kayaknya dia kepo-kepo. Aku nanya sama dia. Mungkin dia punya kendala-kendala dalam perkulihan itu apa aja sih? Eh. Kendala. Seperti apa? Kendala dalam bentuk apa tuh loh? Pelajaran mungkin kali ya? Iya. Kalo pelajaran tidak ada kendala ya. Ya. Selama mengajar masuk gitu. Saya nangkap. Jadi selama belajar itu tidak ada kendala. Aman. Kalo ini dia menyikapi teman-teman di belakang nih. Biasanya kan teman-teman bagian belakang itu ribut-ribut ya? Iya. Itu dia gimana itu responnya? Kan kita kan pas masuk kelas itu udah milih kan siapa yang mau duduk belakang, siapa yang mau duduk depan. Nah orang-orang yang biasanya duduk belakang itu kan memilih kadang kalo ngantuk saat dosen jelaskan ya lebih gampang tidur kan. Iya. Itu makanya orang suka duduk di belakang. Nah buat orang-orang yang duduk depan itu kan bisa memilih untuk mendengarkan. Karena kan berefek keujian juga. Oh iya. Nah disitu aku memilih untuk tidak terlalu memusingkan yang belakang. Intinya aku tuh paham dengan materi yang dijelaskan dosen. Karena itu kan efeknya buat aku bukan buat mereka. Setuju, 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 setuju. Kalo untuk Pak Gio nih, apa sih dampak negatif, positif dari joyful learning? Kalo positif ya pasti membuat materi yang ya gak tau ya. Suasana kelas kayaknya jadi beda ya kalo semuanya belajar itu dengan suka cita. Gak tegang lah ya. Cuman kalo kendalanya itu nah ini tergantung. Kalo dari saya pribadi karena saya bukan pribadi yang humoris yang bisa membuat orang auto ketawa gitu ya. Jadi ya untuk mengajakannya saya pakai pendekatan lain. Saya berusaha supaya nanti ketika mahasiswa ketemu saya atau ngechat saya itu pertama-tama gak takut dulu. Karena saya mengalami ketika S1 lalu studi lagi, saya ngechat dosen itu kayaknya takut gitu ya. Mungkin dulu kalimatnya harus seperti apa, takut gak dibalas, nanti waktu bimbingan, tugas akhir itu masuk ke ruang disini. Deng-denggan gitu ya Pak. Saya ingin ya seenggaknya saya ingin supaya mahasiswa gak seperti yang saya alami dengan ya mungkin pendekatannya yang mungkin lebih ramah, lebih approachable, mudah didekati. Kayak gitu. Oke. Kuliah gimana kerasanya sih kuliah di UNIKA? Ya joyful. Joyful student ya? Ya joyful student. Kalo dia sedih gimana? Saya sih senang sih. Eh kaduh, ini kayaknya dia sama dia, kayaknya kalian temenan gitu ya? Oh iya. Oh ini kita temenan ya? Kita ini temenan dari SD, SMP. Oke oke. Sekarang kuliah. Sekarang kuliah SMP-nya kita bisa gitu. Ini tanggal lahirnya sama tuh kok ya? Oh beda. Sama L gitu kayak mirip. Beda-beda. Iya gitu. Beda sebelum doang. Juni, Juni. Astaga. Cuman adanya, adanya yang sama nih. Adanya sama? Iya. Tanggal lahirnya. Oh kalian ini masuk UNIKA ini janjian atau gimana ya? Enggak. Awalnya tuh gak tau ya kalo dia tuh masuk UNIKA. Oh oke oke. Terus tiba-tiba dikontak. Eh liya kamu masuk UNIKA ya gitu. Iya. Apa fakultus apa gitu? Hukum gak? Wah. Komunikasi. Jadi berdekatan. Oh iya. Oh iya. Kita tadi gak naik Pak Giyu nih. Pak Giyu itu di UNIKA tuh ngajar apa sih pak? Saya ngajar komunikasi. Kalian komunikasi ya? Iya betul. Saya hukum pak. Oh iya. Oh iya. Oh iya. Oh iya. Keluarin kita. Satu gedung ya. Tapi satu gedung ya. Eh bapak ngajar apa pak? Soalnya kita belum dapet ya ini ya. Iya. Saya tuh banyak di semester tiga sama lima. Oh. Macem-macem sih banyak sih. Oh iya macem-macem. Lumayan banyak. Luas. Gak pusing tuh pak? Jangan kan harus joyful. Hahaha. Bener 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 bener. Kayak kita nih sekarang joyful ya guys. Iya. Harus joyful ya. Iya. Wah. Oh iya tadi kan tadi liya kan sempat ngomong tentang posisi duduk depan belakang. Ini aku mau nanya nih. Kalau kalian berdua itu posisi duduknya sebelah mata ya. Aku dulu. Oh iya oke boleh. Kalau aku sih mentok paling belakang ya. Mungkin barisan ke lima dari depannya. Paling belakang. Oke oke oke. Kalau Gabi sendiri ini kayak gimana? Lu ketawa. Kayaknya muka-muka orang belakang ya. Hahaha. Udah ketobak. Iya betul. Belakang. Tiba dulu. Belakang. Belakang banget. Itu. Ya enggak. Merhatikan dosen atau apa? Dosen. Oh iya. Apa aja. Gero. Kamu langsung ngegas gitu loh ya. Santai aja. Santai aja. Santai aja. Pak. Coba Pak. Tolong muka ceritain pengalaman yang bener-bener bahwa kayak pertama kali di Unika gitu. Misalkan nemuin anak. Uih ada anak nih kayak gini. Nakal banget. Atau kayak humoris banget gitu. Ada gak Pak? Kalau di komunikasi tuh cenderung apa ya. Kalau dari sepemahaman saya selama seberapa semester. Kan udah berapa bulan? Tiga bulan lah ya. Iya. Ketika menjalani perkulian tiga bulan itu anaknya tuh unik-unik. Ada yang lucu. Ada yang diem. Tapi sepertinya ya dari sepenangkapan saya ketika mereka presentasi. Ketika mereka berbicara ide-idenya tuh cenderung gak tau cenderung kreatif aja. Dari sepenangkapan saya semester tiga dan lima. Dan itu pendekatannya memang harus sangat khusus. Anak-anak yang seperti itu. Karena ya mungkin karena gap usia juga ya. Usia sekian. Teman-teman itu usia sekian. Cara pikirnya juga beda. Jadi saya juga berusaha untuk mendalami dunia mereka. Gak tau mungkin lah media sosial. Media yang mereka baca. Berita yang mereka baca. Jadi tapi anak-anaknya seru-seru kok. Kok? Liya. Oh namanya balik-balik sih. Ini gimana selama kamu disini nih kayak ada gak sih satu hal kayak. Aku baru pertama kali nih ngerasain di Unica nih sebelum sume. Aku dulu gak pernah ngerasain kayak gini. Iya kebersamaan. Teman-temanku di kelas itu kan asik orang-orangnya. Jadi ngomong, saling diskusi tuh cari kelompok gak susah-susah gitu. Jadi lebih gampang. Makanya aku bilang belajar di Unica itu menurutku joyful. Wih, teman-teman dulu dong. Ini demi kayaknya joyful gak hari ini? Joyful. Oh ini. Kalau selama kuliah di Unica joyful gak? Hmm. Joyful. 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 Susah dengan kita ya. Joyful. Joyful. Think. Wah kayaknya nih waktunya kita ini. Kalian udah mau pada balik atau kita masih mau ngobrol nih? Kayaknya nih seru banget ngobrol kita hari ini. Tapi kayak, wah aduh. Tapi kayak kita menculik Pak Gio nya jangan lalu lama ya. Bulu ya. Kan Pak Gio nya bikin mau ngajar. Ya ada aktivitas lain. Ya udah. Terima kasih Pak Gio sama Lia udah menyempatkan waktunya. Terima kasih juga buat Lia ya. Walaupun keadaan sakit ya. Sembukan sempet sembuh gitu. Amin, amin. Oke. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya.